Intro Assalamualaikum Sobat Gemilang Dalam kunjungan kerjanya di Nusa Tenggara Barat Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Harvig Husnil Kolbi Mengaku terkesan dan mengapresiasi Segala perkembangan program industrialisasi Yang diimplementasikan dengan nyata di NTB Wamin mengaku sangat bangga loh Dengan upaya Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifimansyah Dalam memompah semangat industrialisasi Khususnya di sektor pertanian Di Kompleks Science Technology and Industrial Park Atau Steve Park NTB Wamin Tan meninjau beberapa fasilitas Seperti pabrik pakan ternak Yang mana mampu memproduksi Hingga 5 ton pakan per jam loh Wow keren banget kan Dengan terus berkembangnya Pabrik pakan ternak ini Diharapkan produktivitas Hasil ternak di NTB Semakin meningkat dengan biaya produksi Yang lebih terjangkau Bahan baku pakan ternak dan bibit-bibit Unggul yang melimpah di NTB Ini sudah bisa dimanfaatkan dan diolah di daerah sendiri Sehingga di Steve Park akan ada nilai tambah Dan penghargaan untuk anak-anak NTB Yang mau mengasah potensi di bidang industri Hadirnya STIP di Menyumulek Kamupaten Lombok Barat ini Diikhtiarkan untuk terus memaju Perekonomian masyarakat di bidang industri Sehingga menjadikan NTB daerah yang mandiri teknologi Sanggul sangat apis ya Sangat berkeiminan Memanjukan industri pertanian Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Kepada saya Untuk terus mengumpah sektor pertanian Karena saya sampaikan ke Bapak Presiden Tidak akan mungkin terciptanya National Resilience tanpa adanya potensi Bahkan saya sampaikan Bukan hanya ketahanan pangan Bapak Presiden Kalau bisa kedaulatan pangan Sebenarnya food estate itu adalah Sainah teknologi dan industrial park yang diperluas Jadi ada dari dulu-dulu sampai dulu-nya Ada industri-nya, ada kampus-nya Ada industri-nya segala macam Nah kami kenapa agak optimis Kalau food estate ini bisa diselesaikan di tempat kami Karena kami sudah ada tempatnya Nah kenapa kami misalnya Taruh di Lamangka itu Lamangka itu pertama Karena terdiri dari kandis yang tidak berbeda Inovasi itu selalu mencarahkan keragaman Jadi di Lamangka itu ada orang lombok Ada orang pangi Ada orang rumah Ada orang simbawa Tidak mungkin ada inovasi Tanpa ada dan pasif Nah yang kedua Sudah ada peternak yang sukses Nah jadi semua persyaratan untuk suksesnya food estate itu Kami bisa mengejutkan di atas Bang Zul gubernur kita optimis Jika stripak kedepannya Mampu mewujudkan kemandrian dengan sukses Maka etalasi ini akan direplika di setiap kabupaten kota Se-NTB lho Begitupun jika taman teknologi ini menarik Maka bukan tidak mungkin akan direplika di provinsi lain di Indonesia Wow keren sekali Banyak apresiasi pemerintah pusat Dan terakhir Wamin pertanian juga bangga dengan NTB Kita sebagai warga NTB Lebih bangga pastinya NTB bisa NTB Gemilang Terima kasih Terima kasih Terima kasih.